Nanti akan saya coba sambil jelaskan terkait dengan R2 Nah, misalkan praktikum yang pertama ya Saya mungkin rekaratkan juga sebenarnya sudah mencoba yang ini ya Untuk yang R pertama Nah, ini kita lihat ya Di sini kita coba melakukan inialisasi Sekaligus instansiasi Nah, kita tahu bahwa untuk mendefinisikan sebuah R Itu untuk kurung sikunya itu boleh di depan Variable dalam hal ini nilai atau di belakangnya juga gak masalah Saya kepingin yang di belakang aja Ini integer Kemudian, jangan lupa ini barisnya berapa Kemudian kolomnya berapa Rekan-rekan kan sambil ngerjakan gak apa-apa Nah, kemudian Oke, ini kita jalankan Nah, sudah ya Nah, kemudian kita isi elemen re-nya Nah, tetapi ini isinya masih manual Baris ke 0, kolom, kolom Kolom ke 0, kita isi Yaitu 75 Kemudian Nah, sebenarnya Kalau kita ingin mengetahui semua jumlah elemennya Atau jumlah kotaknya Atau jumlah selnya ada berapa Tinggal dikalikan saja 2 x 3 itu berapa? 6 Berarti nilai nanti elemennya jumlahnya ada 6 Nah, berarti ini Yang ini copy aja Ini berarti dia nanti akan ada 6 kali Paste, paste, paste Paste Nah, ini Baris 0 Kolom 0 Kemudian baris 0, kolom 1 Kemudian Baris Baris 0, kolom 2 Berarti sama ini Kolom 1 Ini 2 Kemudian ini 1 Ini 1 Ini 1 Kalau sudah Jalankan lagi Oke, sudah Nah, kemudian Kita akan coba menampilkan Semua nilainya ya Kita akan coba menampilkan semua nilainya Kita lihat Untuk menampilkan nilainya Nah, ini kan Dia menggunakan plus-plus ya Sebenarnya ada teknik lagi Biar tidak menggunakan plus-plus Kenapa? Karena ini Rawan Rawan error Kalau ada di tengah-tengah Harus plus string Kayak gitu-gitu Nah, kita Coba menggunakan Sistem out Ini ya Pakai printf ya Pakai printf Itu tipenya apa sih? Atas Integer Integer berarti dia Kan ada yang Ada yang Desimal Desimal ada yang float ya Kalau desimal itu otomatis Nanti yang Bulat Pakai persen D dulu Nah, berarti Print berarti Begini Nilai Nilai Misalnya Ini Satu Dua Tiga Berarti Persen D Persen D Persen D Disini koma ya Nilai Baris 0 Kolom 0 0 0 Copy Pulih Kemudian Ini Dua Ini Satu Kemudian Biar kebawah Di kasih endline Endline Kemudian Ini Bawah Ini Dikanti Satu 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 Kita Lihat ya Hasilnya Nah 75 Oh sorry Belum saya ubah Ini Ini 90 88 78 79 82 67 Karena ada perubahan Kita Jalan Lagi Oke Yang Ini Juga Jalan Lagi Udah ya Nah Oke Apakah Pengisian elemen Harus Dilakukan Secara Urut Mulai Dari Indeks 0 Ya enggak Kira-kira Saya kepingin Saya kepingin Misalkan Kalau Ray satu dimensi ya Anggapannya Kalau ray satu dimensi Kan dia kepala Kemudian ekor ya Nah Sama saja pertanyaan Seperti itu Kalau misalkan Kita mengisi elemen Ray Apakah harus dari kepala Harus dari kepala Atau Atau boleh Dari ekor Kemudian saya kepingin Tengah Pindir lagi gitu Kira-kira Boleh random Atau enggak Ngisi Ngisi Ngisinya Boleh ya Iya Boleh random Boleh random Enggak harus dari Depan terus ke belakang Berarti ini juga Boleh random Nah Kemudian Lakukan modifikasi Oke Sehingga Untuk menampilkan Semua istilahnya Menggunakan Perulangan for Nah Ada dua jenis Di sini Misalkan Kita akan Mencoba Menggunakan Misalkan Menggunakan For yang Apa ya For i gitu ya For basic Misalkan Kalau for basic Berarti kan Gini I sama dengan Nol I kurang dari Nah berapa ini Ingat Untuk mengetahui Mengetahui panjang Untuk mengetahui Redo dimensi Berarti panjangnya Jangan dihitung Oh karena Di sini ada Dua Ya dua pak Gitu ya Misalkan Oh di sini Berarti dua Boleh seperti itu Tapi nanti Kalau misalkan Berubah Di sini juga Harus dirubah Terus gimana Ya di sini Pakai id nih Lihat titik Length I plus plus Nah Ini dia baru Baru Iterasi yang ke bawahnya Baru ke bawah Baris nol Kolam satu Dan seterusnya Sorry Baris nol Baris satu Baris dua Dan seterusnya Kalau hanya satu For Sedangkan Kalau dua dimensi Kan harus ada Kolamnya ya Maka Berarti di sini Harus butuh Perulangan lagi Untuk melakukan Iterasi Kolamnya Itu berarti For integer J Sama dengan Nol J Nah ini lagi nih Untuk mengotek kolamnya Jangan menggunakan Hardcode O3 Pak Boleh seperti itu Tapi Nanti kalau yang tiga Berubah ke saya Misalkan diganti Sepuluh Ya nanti disini Berubah lagi Makanya disini Menggunakan Atribut Namanya Length Kalau kolam Berarti disini Indek 0 Length J Plus plus Kemudian Nah disini Berarti disini Oke Saya menggunakan Yang ini aja deh Oke Oke Ini Ingat ya Yang dalam itu For untuk kolamnya Kemudian Ini Set paste Itu ya Berarti disini Nah ini sampai sini aja sih Kayaknya nih Ini dihapus Kemudian Ini dihapus juga Ini kasih spasi Biar rapi Kayak gini Terus yang disini Yang disini Berarti disini Ini Nah Oke Nah Nah Tadi kan ini berarti Untuk melakukan Nah disini kan sebenarnya Untuk melakukan Iterasi Kolomnya Sedangkan Yang ini Untuk Melakukan Iterasi Barisnya Nah Tapi Yang ini Ini harus diganti dengan Variable nya Variable apa tadi Kan yang disini nanti Ini ya Misalkan baris 0 Baris 0 kan Baris 0 Kolom 0 Baris 0 Kolom 1 Baris 0 Kolom 2 Kan ke kanan ya Yang secara horizontal Nah berarti Disini itu adalah Yang baris tadi Yang apa Variable apa Yaitu I Sedangkan Untuk yang Kolom Yaitu kolom Variable J Kita lihat Gampang ya Ada yang lebih gampang lagi Kita lihat Oke Ada pertanyaan sampai sini Sambil Ngetik juga Ada pertanyaan Masih belum ada kendala ya Oke Nanti saya pindah sebelah Jangan khawatir Nah Selanjutnya Nah ini modul yang kedua nih Nah modul yang kedua Saya tadi mengatakan bahwa Re 2 dimensi itu adalah Kumpulan dari Re 1 dimensi ya Ini buktinya Ini pake for Pake yang for each Berarti disini Karena Dia Re 2 dimensi adalah Kumpulan dari Re 1 dimensi Berarti For yang pertama Itu digunakan untuk Mengurai Re 2 dimensi Jadi Re yang 2 dimensi Jadi 1 dimensi Kita lihat Misalkan ini Integer Ini boleh gak ya 1 B gitu Boleh gak 1 B Ini titik 2 Kemudian Nilai Nah ini kan digunakan Untuk mengurai Untuk mengurai Re 2 dimensi Nilai Jadi Re 1 dimensi Ya kan gak bisa Ini langsung Ditampilkan Re nya Nanti kalau ditampilkan Re nya langsung Isinya alamat Bukan nilai Karena bukan Elemen Nah Kemudian For yang selanjutnya Yang di dalam Untuk mengurai Per elemennya Jadi dari 1 dimensi Diurai per elemen Berarti For Sorry Ini Itu Bikin bercerah kok ya Bukan dengan nilai Iya Ini ceraman Bagaimana tadi Itu gak ada Itu di bawahnya For Integer N Misalkan 1 D Oke Copy Copy aja ini Copy Ini taruh sini Copy Ini juga diambil Ini diambil Taruh bawah Kemudian kita coba Jalankan ya Kalau ini 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 Biar gak Tampil Saya komentar Belum Jalankan Waduh Oke Ini gak perlu Ini gak perlu Jadi ini cukup N aja Gampang kan Nah itu terkait Dengan Ininya Untuk menampilkan Nah kemudian Yang ini Itu Oh ini Udah Tunggu Oke Oh ini Oh ini ya Cuma Kedua ya Berat Bedan Terendah Di antara Kelima Mahasiswa Tersebut Sampilkan Rata-rata Tinggi Badan Dari Kelima Mahasiswa Tersebut Nah Oke misalkan Saya Saya mengarah ke Ini ya Mengarah ke Tugasnya Ini ya Tugas yang dua Intinya Sebuah array Sebuah array Itu Kalau misalkan Kita ada data Penyajaran seperti ini Ini kan Itu ada Ada header Ada nama Umur Berat tinggi Itu kan sebenarnya Header ya Dia tidak memuat Data Kan itu Gak diolah Desi Rovan Lala Becky Egan Seterusnya Itu juga Sebenarnya Itu kayak Header Bukan data Bukan data Kemudian Di sini Yang ada Angka-angka ini Yang terdapat Kolom umur Berat tinggi Nah yang ini 19 Nah ini sebenarnya Datanya Sehingga Kalau ada data Seperti ini Kira-kira Jumlah barisan Kolomnya Di dalam program Anda itu berapa Berapa mas Jumlah barisnya Jumlah barisnya Berapa kira-kira Hah Enam Hah Di re anda Nanti Berapa Itu kelihatan Berapa mas Lima Pak enam Saya itu samar-samar Antara lima dan enam Berapa mas Lima Pak enam Lima ya Lima Oke Lima Kalau dari kubu sana Pojok mana mas Berapa mas Barisnya Gampang gak mas Barisnya iya Berapa 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 Jumlah di sini Enggak di Bisa Anda mas Lima ya Bener Tadi kan saya Sudah matakan Kalau ada penyajian data Seperti ini Yang Gider Nama Umur Berat tinggi Itu gak Gak dimasukkan inget ya, enggak dimasukkan termasuk kolomnya desirovan itu juga enggak dimasukkan yang dimasukkan itu yang data yang ada angka-angkanya itu aja sehingga kalau Anda mendefinisikan ribu dimensi, ya jumlah barisnya itu ada lima kolomnya berarti ada berapa? benar, ada tiga gitu, ya jangan sampai lupa itu gampang tapi ya, kalau misalkan Anda mendefinisikan seperti itu nanti salah oke itu aja ya nanti coba kita kerjakan dulu semampunya yang jawab sih sama tugas saya lihat hasilnya biar ini ya 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 ya